Ini, ini partai nekat nih. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Selanjutnya tentu kita mendengarkan penjelasan atau kritik dari... Jadi kalau dari Bang Roky Gerung ini, jangan berharap yang manis-manis. Dari beliau ini pasti soal akal sehat. Jadi dipersilakan Bang Roky. Oke, terima kasih diundang. Dan ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena, ini saya pakai pas kuning. Gak jelas kuningnya, harus jelas. Tadinya ini sempurna kuning. Tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya. Erwin teman baik saya tuh. Teman makan dan minum. Yang minumnya jangan disebut. Suatu waktu Erwin ajak saya diskusi tentang ide untuk menghasilkan gagasan dasar dari sebuah partai yang tumbuh di era ideologi itu. Saya bilang saya tertarik. Saya baca banyak buku tentang ideologi. Saya ngajar tentang teori ideologi. 15 tahun saya ngajar tentang filsafat politik, filsafat hukum, filsafat segala macam. Waktu Erwin datang, dipikiran saya adalah Erwin ingin menerobos secara konseptual tema politik Indonesia. Menerobos secara konseptual. Dan untuk menerobos secara konseptual, diperlukan kemampuan intelektual. Jadi waktu Erwin insodorkan buku itu saya bilang oke, saya anggap bahwa ini satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah sehingga Golkar bisa regain the past itu. Golkar didirikan secara intelektual, secara konseptual, dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan. Golkar tidak bertahan karena kecantikan dan kewangian caleg-calegnya. Walaupun saya lebih banyak berteman dengan perempuan kader Golkar daripada yang laki-laki itu. Karena wangi. Wangi pikiran. Dan di ruangan ini seluruh jenis you the toilet, IDT itu, wangian ada di sini. Surplus parfum ada di Golkar. Tapi sekaligus kita melihat wanginya pikiran Golkar yang tidak kita temukan di dalam perdebatan-perdebatan talk show tentang politik. Jadi waktu, coba lihat coba. Ini juga saya baru lihat covernya ini. Itu jalan tengah, kuning, kiri kanannya hijau dan merah itu. kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau Anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau Anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. hijau lagi menyimpan kecemasan. Itu, kalau dilihat sepintas itu kayak, itu kayak laut, laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Di udungnya ada ada pohon beringin. Jadi saya bisa berpikir, tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon beringin. Saya balik pada situasi politik dulu. Satu waktu, ada sebuah peristiwa, mungkin setahun lalu, dalam sebuah pesta, pesta yang semi-private. Saya duduk di samping Pak Prabowo. Boleh ngomong tentang politik? Lalu, terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak menurut saya, yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga. saya terangkan. Saya terangkan, saya terangkan. Kenapa? Anda punya partai gerindra, yang syarat dengan ideologi, patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Gokar berlebih teknokratnya di situ. Jadi, saya ucapkan itu, sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan, supaya memilih Gibran. Jadi, sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golker itu surplus pikiran, surplus teknokrasi. dan yang kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya. Yang disebut sebagai jalan tegak. Kan itu konsepnya. Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik. Sehingga Golker akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis. yaitu bersekutuh dengan seseorang yang bukan berbasis pada, itu ada tulisannya apa itu? Executive Education Program for Young Political Leaders. Golker akhirnya, tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti, adalah seorang yang disilkan oleh dealership. dealership. Bukan leadership. Saya mau terus terang. Tapi masih ada kesempatan, ini batch ke-15, mungkin batch ke-16, anak muda itu disuruh ikut program Golker. Suruh masuk kelas. Itu pentingnya, satu institusi dibentuk. Bukan tentang siapa yang mau memimpin Indonesia, tapi siapa yang mau belajar memimpin Indonesia. kan memimpin itu perlu kaderisasi itu. Dan di dalam kaderisasi itu, kita isi value bangsa ini. Tadi Mbak Wibi mengucapkan dengan baik, value bangsa ini adalah kemajemukan. Tetapi, betul tadi, Bung Karno menganggap kemajemukan itu bisa membatalkan persatuan. karena itu Bung Karno menginginkan satu partai yang menjadi semacam mewakili seluruh golongan. Lalu diterima lagi golongan. Walaupun sebelumnya, ide Bung Karno itu didahului oleh proposal Muhammad Hatta, kalau saya gak salah, yang judulnya maklumat nomor X. Untuk membuka partisipasi politik, karena Indonesia belum merdeka. Untuk memperlihatkan pada dunia luar, bahwa Indonesia itu demokratis karena ada banyak partai. Dan Bung Hatta, sebagai orang yang pernah belajar di Eropa, mengerti bahwa demokrasi hanya disebut demokrasi, kalau ada multipartai. Itu dasarnya kenapa Bung Hatta mengeluarkan maklumat pendirian partai politik yang akhirnya ikut dalam kompetisi 1955. Itu yang kita punya. Lalu tiba pada era Pak Harto, Pak Harto mungkin merasa ini banyak cewek-cewek nih partai-partai itu. Lalu Pak Harto sederhanakan. Jadi dua kekuatan politik dan satu golkar. Pak Harto melakukan itu demi efisiensi stabilitas untuk memastikan bahwa goncangan politik tidak boleh mengganggu pembangunan ekonomi. Logikanya begitu. Golkar ada di situ. Dan pada waktu itu saya masih mahasiswa. Setiap hari kita kritik termasuk Pak Akbar Tanjung. Bahwa golkar itu peralatan dari militer. Semua mahasiswa dengan bangga mengatakan golkar adalah peralatan dari militer. Sipil yang dikendalikan oleh militer. Tapi kita bisa penuhi keterangan itu dengan menganggap bahwa pada waktu itu kekuasaan tentara memang in optima forma. Sehingga bagi Pak Harto yaudah stabilitas di nomor satu kan. Walaupun triloginya adalah stabilitas pemerataan dan apa satu lagi itu. Pertumbuhan ekonomi diputar-putar. Tapi tetap sampai era reformasi pelajaran kita tentang Orde Baru adalah the kind of authoritarianism. Udah selesai. Balik lagi pada partai politik di dalam keadaan yang majemuk. Balik pada reformasi mengembalikan politik menjadi persaingan banyak partai. Jadi Pak Harto punya alasan untuk mengefisienkan partai dan menyerahkan itu dalam dua partai dan satu kekuatan politik. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang sembilan tahun punya kekuasaan di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai tidak mampu merampok partai seperti Muldoko tapi justru dia merusak partainya sendiri itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan etika ini. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama sembilan tahun ini atau enam bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti membelikan politik pada doktrin yang pernah di ucapkan oleh siapa yang menulis buku Democracy in America? Yes Alexis Tocqueville. Alexis Tocqueville membayangkan Amerika yang majemuk tapi kemudian dia mulai merasa bahwa individualisme akan membatalkan kebebasan. Lalu dia tulis buku itu Democracy in America untuk mengucapkan kembali bahwa di samping ide individualisme atau tadi kapitalisme dalam versi yang ekstrim kanannya Erwin tadi. Individualisme mulai menggerogoti kebebasan. Nah di kita istilah individualisme sering dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal individualisme juga ada bagian tentang kebebasan. Jadi gue sebut individualisme itu bisa berarti kepentingan individu juga bisa berarti kebebasan individu. Indonesia memilih individualisme di dalam pengertian kebebasan individu bukan kepentingan individu. Karena Pancasila melarang kepentingan individu tapi kebebasan individu dijamin di dalam dua mantra Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan berharap artinya ada kebebasan individu. Keadilan sosial artinya ada kemerdekaan individu. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira dengan baik diterangkan dalam buku itu. Dan kita menjadikan sebetulnya keadaan itu sebagai infrastruktur kurikulum bagi Golkar. Yaitu mempromosikan kebebasan individu dalam upaya mencegah nation kita itu tumbuh dan di as oleh autoritarian personality. Hal yang sangat mungkin terjadi karena problem-problem ekonomi. Kita baca di dunia internasional itu Cina harinya krisis market tadinya krisis soal property. Nigeria sekarang inflasinya naik 600 persen sama seperti Indonesia. Nigeria 200 juta penduduknya itu. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini menonton kita untuk mulai mengerti bahwa Golkar memerlukan Pak Erlangga mau kemana? Oke saya izinkan. jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir itu pentingnya saya mau sampaikan hari ini buku ini menjadi bukti bahwa Golkar harus tumbuh dengan mengunyah pikiran bukan sebenarnya mengunyah makan siang apalagi yang gratis. Jadi saya tutup di sini dan saya anggap saya bersama dengan teman-teman Golkar untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar. anggap lah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran karena itu selamat datang pikiran selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute makasih makasih